Selamat malam, pemirsa, teman-teman sekalian, adik-adik. Kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, gue ada siapkan kacamata jenius gue karena kita akan memecahkan episode 5, Cikabliat! Kasus Rusia. Dimana seorang raja mafia meninggal ya, Anton Levin. So, welcome buat teman-teman yang mau nonton live or replay. Seperti biasa, bintangnya sudah go grinding offline. So, kita akan menuju bab 2. Absen dulu guys. Ada Ilham, ada Rehan, ada Kurniawan, ada Assassin, ada Reven, ada Rivaldi, ada Deddy, ada Kobusra, ada Sadam, ada Kevin, ada Justin, welcome semua, ada Mada Irvan, ada Hiski, ada Kavit, ada Putu, ada Rijal, ada Bima, ada Sakti, ada Bima, ada X, ada Tom, ada Official, ada iPhone, ada Apple, ada Android, ada Samsung, ada Mito, ada Yamaha, ada Honda, ada Mitsubishi, ada Sumarta, ada Rivaldi, ada Bernardo, ada Sanz, ada Jovanda, ada Migumi, ada Elziat, ada Andra! Kita lanjut teman-teman ya, welcome semua yang nonton, selamat malam, semoga di malam hari yang indah ini, which is Sunday. Gue bisa menemani kalian, alright? So, Janice! Ya, Bernardo, identitas dan motif pembunuh Anton masih misterius. Meskipun kita tahu Marconi sedikit banyak terlibat, tapi kita masih butuh lebih banyak petunjuk. Eh, gimana dengan Bart Williams? Dia sering beredar di dekat TKP kalian akar-akar ini, siapa tahu dia setahu sesuatu. Aduh, hubungannya dengan Bart Williams, guys. Duh, yang benar saja Rami Res, Bart itu biang kerok. Tiap kali aku bertemu dengan anak itu, emosiku rasa siap meledak setiap saat. Tapi aku rasa kita tidak punya pilihan lain. Ayo, berangkat, Bernardo. Halo, welcome semuanya, guys! Nggak ada top-up di game ini, guys. Tidak ada top-up. Wah, mafia. Cikap, lihat! Nggak ada top-up di game ini. Kita kocok waktu aja, bro, ya. Udah habis duit banyak, gue hari ini. Maaf, baru gabung. Nggak apa-apa. Oke, bicara dengan Bart. Bicara dengan Bart, umur 23 tahun. Masih muda, ya. Kalian ingin tahu siapa laki-laki di foto itu? Dia salah satu anak bonya, Levin. Jika kamu nggak tahu namanya, oke. Karena kamu suka nongkrong sekitar sini, apa kamu sempat ada lihat sesuatu di malam pembunuhan? Mungkin iya, mungkin enggak. Aku kira kalian bisa dong menyegarkan ingatanku. Absen, bang. Iya, ada Lucy, ada Arief. Ada Deddy, ada Kobuser. Bart, pantatmu akan segera mendapatkan memori segera. Segar tendangan kakiku. Cukup sampai di sini main-mainnya. Oke, oke. Tenang dulu dong. Gue memang sempat lihat seseorang menjatuhan sesuatu ke dalam lubang selokan di luar restoran lalu kabur. Wah, ada TKP baru, teman-teman. Selokan makin seru, guys, ya. Makin seru, iya, iya. Makin seru, coy. Bang, baru datang. All right, welcome. Oke, 20 stamina. Let's do it, bro. Oke, 3 TKP lagi. Makin seru. Iya, makin seru, guys. Sumpah, kalau anak gendeng itu mengarahkan kita ke tunjuk yang salah, dia akan merasakan akibatnya, kata Jones. Aku benci selokan bawa tanah. Ayo cepat kita temukan sesuatu di tempat terkotoknya sebelum aku jadi gila. Kamu duluan deh, Brando. Aku di belakangmu, bau banget, bau tetit. Oke, let's go lanjut. Oke, ramai yang gue tunggu-tunggu. Halo, Yesekiel. Halo, Rian. Halo, Ilham. Halo, Siddiq. Halo, Wayu. Halo, Oppo. Halo, Akmal. Halo, Deprings. Halo, Dimas. Oke, kita periksa ini ya, tempat baru, guys. Burung kakak tua, hinggap di Arloji. Oke, Arloji, masuk Rolex. Kantong sampahnya di mana, kantong sampahnya di sana. Dompet, 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 gak liat. Ada buaya dan juga televisi, televisi. Dompet, dompet, aku pakai petunjuk aja. Dompet, memang itu. Oke, bang, kapan main Minecraft lagi nanti ya. Ada dua, guys. Main bully cowok, jangan enggak gasel loh. Gue udah tamat bully, guys. Bagus, Brando. Tuh. Toxic apa sih, woy? Dikit-dikit toxic, dikit-dikit toxic, adik-adik. Siapa yang toxic sih? Bagus, Brando. Tuh kan, sudah kuduga kalau kamu duluan, kamu yang kerjakan pasti beres. Kita harus perleksa Arloji emas ini dan... Ih, jijai, keter banget ya. Ini memang dompet Levin. Menurut apa yang tersisa dari lembaran KTP-nya? Uh, rupanya dompet sama jamnya jatuh ini kayaknya. Eh, jangan marah ya. Tapi kurasa sebaiknya kamu langsung mandi deh saat kita kembali ke markas. Lu bau. Dragon City udah pensiun, sayang. Kocil mah caper. Ih, dikit-dikit toxic. Gue bingung, toxicnya di mana ya? Oke, periksa dompet. Periksa bintang. Gue masih ada 16 bintang. Sorry, periksa jam maksud gue. Let's go. Siapa ini pembunuh? Uh, temukan. Uh, ada kondom. Siapa yang ingin segini apa-apa tanpa kondom, guys? Oke, kita lanjut cari ininya ya. Criminal case lagi? Iya dong, seru banget nih. Ini katanya chapter terakhir, guys. Kata ilham, iya. What the fuck, man? Did I find something? Alright, ditemukan. Banyaknya bintang. Iya, aku udah grinding offline. Capek-capek, guys. Teran dikit lagi keluar. Kamu menemukan tagian yang ditujukan ke Blue Flamingo di dalam dompet Levin. Itu kan klub malamnya Marconi. Marconi. Ada sebuah tanda tangan di situ. Tapi tintanya luntur. Ayo kita sodorkan tagian ini ke Marconi. Aku penasaran dia akan bilang apa. Alright. Oh my God. Gila. Parah banget. Nambahnya dikit banget, coy. Nambahnya dikit banget, guys. Alah, bintang gol. Abis ini dicicil-cicil. Kok toxic? Siapa yang toxic sih? Apa yang toxic lagi? Kalian fitnah terus. Dikit-dikit toxic. Dikit-dikit toxic. Alright. Cari-cari petunjuk ini. Gue paling demen, guys. Oke. Absen, bang. Iya, ada Sobat. Ada Muhammad. Ada Bonar. Ih, langsung nemu. Kocak Gaming. Alright. Nope. Oh, maybe here. Nope. Maybe here. Alright. Dapet alis mata. Ada Dual Gaming. Ada Ilham Gaming. Kerja bagus, Brando. Tentu saja mengingat lokasi dimana kita menemukan arloji tersebut. Untayan rambut ini bisa berasal dari siapa saja. Tapi mari kita kirim ke Lab untuk dianalisa. Kali-kali aja kita beruntung. Main Dragon City udah pensiun, guys. Udah di-hack sama Ilham. Alright. Bicara dengan Marcoli. Marconi, ya. Oh, 3 jam. Nice. Oh my God. Bahaya nih, guys. Ini bahaya nih yang lama-lama begini nih. Bisa-bisa serangan dari incoming bocel kematian, guys. Oke, Marconi. Kami menemukan tagian yang ditujukan ke klub malam anda di dalam dompet Levin. Dan aku ragu kalau dia yang mendanda tanganinya. Oh, otak kalian jalan juga ya. Gue memang ada bisnis dengan orang Rusia. Bisnisnya gede-gedean. Rasanya gue bakal mulai GR deh. Kalau kalian terus-terusan datang ke sini tanpa alasan. Kalian mau PDKT ya sama gue. Oke. Cukup omong kosongnya, Mario. Cepat, katakan siapa pemilik tangan ini. Cari tau aja sendiri. Dia sama mau main-main dengan kita. Tunggu saja tangan mainnya. Ayo cepat kembali ke markas dan analisa tagian sialan ini. Alright, let's do it, bro. Suaranya emang gitu dia, bro. Uh, tersangkanya udah 5 ya. Eh, 4, sorry. Oke. Oh, my Lord. Oke, siap-siap incoming. Kencangkan sabuk pengaman kalian. Karena bocil. Pay to win. Sebentar lagi akan menyerang. Ada bocil pay to win lagi. Bermunculan lagi, guys. Emang kalian setuju? Dragon City dilanjutkan. Itu game menghabiskan banyak duit, guys. Halo bang, halo. Nandito. Halo Will. Halo FF. Selesai. Selesai. Eh, oke. Jadi tanda tangan di tagian itu punya seorang yang bernama Dimitri Blancin. Dan Dimitri ini doyan memakai berliter-liter pembersih tangan. Aku menemukan berkas kimianya bertebaran di kertas ini. Cuma detail kecil sih. Siapa tahu penting untuk kalian. Benar juga, Brando. Siapa tahu Dimitri ini orang yang kita cari. Coba kita minta Ramirez memanggilnya ke kantor untuk interogasi. Wow, ada tersangka baru, guys. Tersangka baru, guys. Oke, selesai ininya. Langsung aja. Ada tersangka baru. Namanya yang dokter itu tadi. Lupa namanya siapa. Brando, aku bisa memastikan bahwa untayan rambut yang kalian temukan di Arloji itu milik seorang perempuan berdana African-American. Brando, nggak mungkin ini cuma segera kebetulan. Aku yakin rambut ini milik Eva Colliman. Jika benar begitu, dia pasti dalam posisi sangat dekat dengan korban. Karena rambutnya bisa sampai tersangkut di Arloji korban. Dia ternyata lebih dekat dengan Levin daripada yang ia ceritakan. Ayo kita tuntut penjelasannya. Veteran Krimenakis siapa veteran Krimenakis di sini, guys? Oke, dia tuh selesai. Nih, nih. Dimitri Blanchin, guys. Orang Rusia baru, ya. Oke, bintangnya keluar lagi. Let's do it, bro. Wah, dia ada luka, guys. Ada luka Garukan. Ini sangat cocok dengan bukti-bukti. Aku memang orang yang ada di Vorto itu. Memangnya kenapa? Markoni adalah klien kusama seperti koin lainnya. Ya, ya. Dan aku yakin mantan bos Anda pasti tidak suka Anda berbismis dengan kompetitornya. Soal masalah bisnis, itu bukan urusan kalian, abisya. Satu lagi. Dari mana Anda mendapat luka gores di dagu Anda? Ini luka mereka sekitaran. Setiap luas, silahkan buang-buang waktu orang lain. Siapa yang tersangkanya? Eh, para mafia itu benar-benar bikin aku naik darah. Laga mereka benar-benar so tau. Apa-apa-apa? Iya, aku indiginkan kepalaku dulu, oke. Gak segitunya kali. Aku udah kayak sempat tuju, bang, kata bocola ke depan. Ayo berangkat ke restoran dan lihat informasi apa yang bisa kita gali mengenai bisnis si Dimitri. Wah, ada TKP baru, bro. Alright, this is gonna be TKP baru. Mencurigakan, mencurigakan. Dimitri, oke, lima tersangka. Oke, kita bicara sama Eva Coliman, ya, oke. Eva Coliman. Let's do it, bro. Cikap, belet lanjut. Pelakunya cowok. Kami memiliki bukti bahwa Anda mengenal Levin dari yang sudah Anda katakan. Saatnya untuk berbenti, berbohong, Eva. Bagaimana ya? Sudahlah, aku dan Anton memang menjalin hubungan. Anak yang di perut gue ini anaknya. Gue mengabari Anton di area terbunuh. Michael nggak tahu apapun tentang ini. Tadinya gue memputus dari Michael dan hidup dengan Anton yang lebih tua. Gue suka om-om, gue suka sugar daddy. Tapi sekarang... Toxic apa sih? Kasus ini makin suram aja, kata Jones. Gue rasa nggak ada gunanya bicara dengan Michael tentang ini sekarang. Kalaupun dia tahu kenal ini, aku nggak yakin dia akan mengatakan apapun sampai kita bisa membuktikannya. Aduh, siapa ya? Rupanya, guys, si Eva itu dia pacaran sama Anton. Eh, sorry, sama Michael. Rupanya Michael punya ayah. Ayahnya pacaran sama pacarnya si Michael, guys. What the hell, man? Stepfather, anjir. Siapa ya pembunuhnya, guys? Siapa, guys, pembunuhnya, guys? Menurut kalian, guys? Toxic apa sih? Iya, toxic apa sih? Let's do it, bro. Let's do it. Tempat baru TKP siapa ya pembunuhnya? Ini kejaran di Cikampek. Rusia, kocak. Stepfather is real. Oke. Dompet, dompet koin. Dimana disitu dompet koin? Hatinya. Anjir, gue buta maap banget, co. Oke, hati. Serbet berdarah. Pizza. Oke, jangan nyanyi, guys. Nyanyi bikin nggak fokus, coy. Pizza. Oh, sorry. Oh. Oh. Serbet, serbet match pizza. Silhouette, silhouette. Buku khas. Buku ini, this one. Buku khas. Oke. Easy, bro. Easy, guys. Easy, easy, easy. Somehow, it's easy, man. Tahu nih, bilang toxic-toxic mulu. Cena. Aha. Buku khas ini akan mengexpos rahasia kotor yang kita cari-cari. Semua informasinya berupa kode. Tapi aku yakin Alex akan memecahkannya. Selain itu, serbet berdarah ini mungkin akan mengungkap sesuatu yang menarik. Bagus, detektif. Wow. Nice. 66%. Let's do it. Ikuzo. Kita lanjutin. Eh, abis ini main apa, guys? Main Roblox kali ya? Apa main nggak main lagi, guys? Oh my God. 6 jam, bro. 6 jam, cenah. 6 jam, guys. 6 jam, guys. Eh, jangan. No, 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 no. Ntar dibangtai tuin. Kita pake kocok, mengkocok, kocok. Ecerot, ecerot waktu ya, guys, ya. Jangan di game ini nono top up, bro. No, no, no. Sudah banyak pengeluaran di Dragon City, guys. Tidur. Oke, gampang nih. Alright, live nono nggak, bang? We will see. Alright, kita ke kanan sambil absen. Gue main ini sambil baca chat bisa, guys. Oke, ada WJ, ada I Love You, ada Arsyad, ada Ilham. Ada Kurniawan. Oh, so easy, man. Ada Samuel, ada Davi Nuki. Ada Lino, ada Irsyad. Oke, this one, bro. Oke, nice. Ada Helmy. Oke, oke. Yah, kamu benar, Brando. Ada warna merah muda, aneh di sampel darah yang kamu kumpulkan dari serbet itu. Ayo kita offer ke Grace. 70 persen. Gila, enak banget ya kalau bintangnya udah di grinding ya? Kalau bintangnya udah dikumpulkan, seenak. Oh, shit. Alright. Incoming. 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 Bocil-bocil petuin. Siap-siap. Kencangkan sabuk pengaman kalian, adik-adik. Saudara-saudara. Karena kita, sebentar lagi, akan diserang. Cuma ngocok waktu dong dibilang pay to win, woy. Ini gak keluar duit pay to win. Itu pay, bayar, to win. Ini gak bayar, tenah. Bocil, bisanya ngomong pay to win doang, emang. Selesai. Selesai. Wah, firasatmu tepat, Brando. Darah yang ada di serbet itu bukan hanya milik korbanmu. Tapi juga mengandung bekas cairan pembersih tangan. Pembunuhnya pasti memakai sejenis produk untuk mencuci tangannya. Duh, ampun. Di kota ini kan banyak banget orang yang memakainya, kata Jones. Wah, sang pembunuh menggunakan gel tangan, guys. Pelumas, pelumas, kayaknya. Pelumas, coy. Pelumas, guys. Kocok to win. Yang bener, cut to way, guys. Kocok to win, yang bener, lah. Iya, butuh beberapa waktu dan beberapa obat sakit kepala. Tapi aku berhasil memecahkan kode buku kasih ini. Ini adalah daftar pesanan dan pengiriman restoran Levin. Sepertinya ada yang merekayasa beberapa entry di buku kas untuk menutupi transaksi mencurigakan. Lebih lagi, tulisan itu di buku kas ini sama dengan tulisan yang ada di tagihan. Tuh kan, Dimitri. Tuh kan, Dimitri memang berkomplor dengan Marconi di belakang panggung Levin. Ya, kemudian mengetahuinya. Cut to way. Nah, harus tepat. Bilangnya cut to way. Jangan pet to way kalau mau ngatain, kalau mau roasting. Cut to way, bro. Ayo kita sodorkan ini ke muka Marconi. Dan lihat apa yang terjadi. Nice, 93% bro. Alright, gue masih ada bintang. Let's do it, bro. Let's do it. Bicara dengan Marconi. Marconi maksud gue? Tersangka dia ya. Padahal di episode sebelumnya ada, guys. Seru banget ya? Seru ya, guys ya? Buku sialan kalian itu nggak membuktikan apapun, detektif. Nggak usah miungkir. Kami mungkin belum tahu apa kesepakatanmu dengan Dimitri. Tapi jelas, Levin pasti tidak menyukainya. Vodka Rusia dan Kaviar dengan harga wajar untuk kelep malam gue. Ini doang isinya. Nggak ada yang ilegal di situ. Apapun perasaan Anton soal itu, semuanya urusan Dimitri. Gitu ya? Pastinya karena tidak pernah terlintas di pikiran Anda untuk menghabisi seorang mitra bisnis yang tidak kooperatif. Nggak usah sopintar deh lu. Kalian nggak pernah bisa menuduh gue. Dan kalian tahu itu. Mukanya sampai merah. Dia marah, guys. Divitna sama kita. Apa benar dia? Satu-satunya hal yang lebih menjijikan dibanding marconi adalah bau disinfektan yang selalu dia bawa kemana-mana. Hand sanitizer ya, guys ya? Oh iya, kamu lihat? Nggak, luka gores itu di dadanya. Nih, di sini. Aku yakin itu nggak berasal dari kalian mencukur yang asal-asalan. Lagi pula, aku nggak peduli apa katanya. Kita nggak akan membiarkannya lolos semuanya yang dia kira. Iya kan, Merando? Yes. Yes. Yes, babak tiga, guys. Seru banget ya? Tamat episode terakhir nih, kata Ilham. Bocul kematian, kata Pepe. Wolfin, bang, aku ngantuk. Nggak boleh tidur nih, udah seru banget ini. Let's go, babak tiga, guys. Cukup stamina-nya. Kita punya beberapa perkembangan, Merando. Kita tidak saja tahu kalau Marconi dan Dimitri punya motif membunuh Levin. Tapi jelas bahwa Michael juga punya alasan kuat untuk... Michael katanya punya alasan kuat. Michael anaknya sendiri loh. Masa membunuh ayah sendiri? Namun kita masih belum mengumpulkan banyak bukti. Mungkin kita harus melihat lebih dekat ke tempat tinggal Michael. Aku juga punya rencana untuk memancing Dimitri mengatakan yang sebenarnya. Alright, ada TKP baru. TKP terakhir, cenah. Guys, ini emang boneka Rusia. Ini bukan boneka Cina, guys. Ini emang boneka Rusia. Bocil ngamuk. Aku telat gak, bang? Nggak telat, role. Durhaka, iya. Durhaka banget. Oh, oke, oke. Oke, stamina. Emang itu boneka... Boneka Rusia begitu ya? Anjir, masih ada satu lagi, bro. The heck, men? Gue kira udah kelar. Alright, let's go, let's go, let's go. Boneka Jepang, boneka Jepang. Oke, alright, alright. Gel, pembersih tangan ada di sana. Keranjang sampah di... Oke, oke, nasa, nasa, nasa. Keranjang sampah di situ. Roti sen, sen, sen. Roti sen, 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 sandwich. Roti sandwich. Kartu putih bercoret. Kartu putih bercoret. Laptopnya ada di sana. Uh, ada kartu petunjuk baru. Laptop di sana, boneka hewan di sini. Boneka, ya. Zebra, Zebra, Zebra. Oke, nice, nice. Let's do it, bro. Let's do it, guys. Sekarang kita tahu bahwa Michael dan Eva dua-duanya menggunakan pembersih tangan. Tapi itu tidak banyak membantu. Mungkin kartu tua ini bisa memberi lebih banyak petunjuk jika kita bisa memperjelas nomor telpon yang ada di situ. Alright. Zebra, ya, Zebra, Zebra. Kata ilam. Wah, nambahnya cuma 6%, bro. Ini bakal jadi panjang sekali, guys. Bicara dengan Dimitri. Oh my God, butuh 2 bintang, guys. Let's do it, guys. 2 bintang. 2 bintang, bro. Kami sudah ngobrol dengan temanmu, Marconi. Dia dengan muda membeberkan segala info mengenai transaksi kotormu. Kami sampai tidak tahu harus mulai dari mana. Kalian pikir gue anak bau kincar. Marconi nggak akan segampang itu buka mulut. Terserah Anda. Yang jelas kami tahu tentang kesepakatanmu dengannya. Anton adalah penghalang yang harus kamu singkirkan. Aku? Apakah aku mengincar posisinya walaupun aku bos Mavie juga? Iya. Apakah kematiannya membuatku ingin berpesta? Jelas. Tapi pertumpahan darah? Sorry. Caraku beroperasi jauh lebih liat daripada itu. Dan aku jelas-jelas tidak setolol itu untuk meninggalkan jejak. Dasar psikopat brengsek! Dia pikir dia terlalu cerdas untuk kita. Hah? Aku siap berbasah-basah lagi diselakkan air. Itu lagi untuk membuktikan dia bersalah. Toksik. Jelas-jelas gue baca teks. Jelas-jelas teksnya begitu, guys. Oke, let's go. Wow, TKP terakhir, guys. TKP terakhir diselokkan lagi, guys. TKP terakhir diselokkan lagi, guys. Wuh. Makin seru nih. Siapa membunuhnya? Alright, let's do it, bro. Sarang laba-labas. Sarang laba-lababoto. Palu, palu-palu-palu. Rantai emas, pelunak da... Wah, ada rantai emas, guys. Apa hubungannya rantai emas dengan kasus ini? Pelunak, pelunak daging. Pakai petunjuk, gue nggak tahu di mana. Hah? Pelunak daging? Seperti itu, guys. Iya, jelas-jelas gue baca teks dibilang toksik. Tekstnya begitu. Nice, TKP tuntas. Lanjut, lanjut, lanjut. Berapa persen? Yes, akhirnya kita mendapat sesuatu. Pelunak daging ini kelihatannya cocok dengan deskripsi senjata pembunuhnya. Dan ada kemungkinan rantai emas ini milik pembunuhnya juga. Kerjamu memang top, Brando. Ayo kembali ke lap. Oh, fuck. Cuma nambah 6 persen doang, guys. Oke, gue ada kartu. Oke, 6 jam. 6 jam dan 2 bintang. 6 jam dan 2 bintang, guys. Oke, kita akan periksa rantai emasnya. Uh, singgal 1 barang bukti lagi, guys. Bucil mah, terserah dia deh. Chapter berapa, Bang? Aku chapter 5, Alendra. Alright, easy banget, deh. 3, 2, 3, 7, 0. What? Why? 8, 2, 0, maksudnya, guys, ya. 8, 2, 0. Uh, 5, 7. Uh, uh, 5. Hmm. 0, 5, 8. Easy, bro. Easy. Easy. 1, 3, 2. No, 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 no. 1. 1. What? Easy, bro. 4, 6, 7, guys. 4, 6, 7. Hebat, narasnya hebat. Saya tampol hebat. Hebat. 4, 6, 7, guys. 4, 6, 7, bro. Bagus kerjamu dalam memperjelas kartu itu, Brano. Kita berhasil mendapat nomor teleponnya. Ayo, kita bisa lihat kalau Alex bisa mencocokkan basics data. Wow. Ada rantai. Ayo, bintang gue masih 4, guys. All right. Periksa-periksa saja. Seman, seman. Buka tablet, periksa. Kita periksa rantai emas, ya, guys. Let's go. Let's go. Chica Blub. Siapa pembunuhnya ini? Dua, kata ilam. Jangan toxic. Enggak, gak toxic, gak toxic. All right. I'll go here. Maybe up here. Nope. Still nope. Why? Why? I'll go here, maybe. Yes! That's one. Let's see. Brando, sampel darah yang kamu temukan ini bisa mengarahkan kita ke pemilik rantai emas. Uh, ayo, ayo, guys. Makin seru, guys. Lanjut aja, bang, kata Revalino. Iya, ini lagi lanjut. Oh, shit. Ostiga. Incoming. Incoming, guys. Ini bocil-bocil gila yang mau nunggu 6 jam, nih, ya. Oke, incoming. Siap-siap. Siap-siap. Serangan datang. Serangan datang. Cut the way. Kocok to win, guys. Siap-siap. Kocok to win. Bocil kocok to win. Menyerang, guys. Bocil kocok to win yang suka dikocok-kocok. Oke, selesai. Satu. Selesai. Nomor telepon siapa, nih? Janice, kamu nggak percaya? Nomor telepon yang kalian berikan kepadaku itu milik Bart Williams. Apa? Dasar bajingan! Kecil yang licik. Kali ini dia nggak akan bisa lolos, Brando. Ayo temui dia. Kamu yang menyetir. Nice. 46%. Let's do it, bro. Oke, siap. Lunak daging. Lunak daging. Oh, bicara sama Bart. Oke, cukup nggak ya? Cukup nggak ya? Jara yang kamu temukan di rantai itu milik Levin. Tapi diameter-nya terlalu kecil untuk layar Levin. Dia pasti mencabutnya dari layar si pembunuh ketika sedang berkelahi. Pembunuhnya memakai rantai emas, guys. Uh, nambahnya banyak, bro. Nambahnya banyak, guys. Memakai rantai emas, pembunuhnya, bro. Siapa ya pembunuhnya? Sayang, air limbah mengapus sidik jari atau sampel yang mungkin berguna dari pelunak daging ini. Berita bagusnya, dari hasil pemeriksaan, benda ini cocok dengan luka-luka Anton. Selamat, kalian baru saja menemukan senjata pembunuhnya. Senjata pembunuhnya? Pelumas daging, anjir sadis banget. Pantes kepala botaknya bolong, guys, Anton, guys. Oke, bicara dengan Bart. Oh my God, this is so scary, man. Kita bicara dengan Bart, guys. Siapa ya pembunuhnya? Kamu yang menemukan nomor telponmu di tempat Michael. Dengar ya, Bart. Aku bersumpah kalau ini akan jadi terakhir kalinya kamu berani bohong pada kami. Wow, sabar. Michael itu salah satu klien terbaikku. Aku nggak akan semudah itu ngebocorin rahasianya. Aku nggak peduli. Bicara sekarang atau katakan selamat tinggal pada bisnismu untuk selama-lamanya. Oh, oke, oke. Michael memang nelfon gue baru-baru ini. Dia ngamuk gara-gara pacarnya selingkuh dan butuh sedikit obat. Untuk relax, obat. Ngewek. Oke, obat. Oke, jadi Eva salah. Michael ternyata tahu. Dia nggak akan bisa menyangkal sekarang. Kita harus bicara dengannya. Hmm, menarik. Tuh kan toxic lagi, bro. Toxic gimana lagi sih? Gue pusing, gue dikit-dikit toxic. Dia berani meng... Suaranya gimana ya? Lupa gue. Suara Michael gimana kemarin ya? Siapa yang toxic sih? Dia berani mengianati dengan ayahku sendiri. Nggak gitu juga. Suaranya tegas ya? Dia berani mengianati dengan ayahku sendiri. Ayahku bahkan mengamilinya. Memangnya lu nggak akan ngelakuin yang sama? Ya, mungkin aku juga akan marah. Mungkin cukup marah untuk melakukan sesuatu yang akan ku selesai. Nah, jelas dong kalau gue sempat ngamuk awalnya. Tapi itu bukan salah si Eva. Ayahku itu bajingan gila. Dia memaksa Eva melakukan semua ini. Yang pasti kalau sampai ketemu, gue akan bilang terima kasih sama orang yang menghabisi. Bersanya, ini anak durhaka banget, bro. Ini anak durhaka banget, guys. Aku yakin kita sudah hampir menyelesaikan kasus-kasus ini, Brano. Tapi aku tidak tahu di mana kita harus mencari. Keping Puzzle terakhir. Loh, loh. Ini lagi. Hey, ini Ramirez ya. Ramirez ngomongnya kayak gimana, guys? Hey, mungkin aku punya sesuatu untuk kalian. Tetangga Levin menelpon polisi pada malam pembunuhan untuk melaporkan semua perkelalian. Kita bisa menganalisa serangan kemana itu loh. Seperti yang mereka lakukan di TV. Kamu bercanda ya? Dari awal kamu punya informasinya dan baru sekarang mau ditahu kami. Loh, loh, loh. Tetangganya ini perempuan tua yang teriak-tiin tentang serangan komunis. Kan kamu bilang supaya nggak menunggu kalian dengan urusan orang gila. Alright, there you go. 80% guys. Oh my... Oh, shit. Anjir, masih aja dikasih serangan bocil-bocil, guys. Udah mau tamat juga. The heck, man? Let's go! Kita naikkan lagi. Incoming, incoming. Siapa veteran criminal case? Dulu abang nggak toxic? Aku nggak toxic juga RC sampai sekarang. Let's do it, bro. Okay, this is gonna be the last one, I guess. Selesai! Brando, Jones, kalian berdua harus traktir aku minum-minum kali ini. Aku udah capek-capek membersihkan rekamannya dan mengisolasi dua suara di latar belakang. Juga suara perkelalian. Dan kedua orang di rekaman itu berbicara bahasa Rusia. Berhubung ini terjadi setelah berman-berman-bermanok. Aku yakin kalau pembunuhnya bicara bahasa Rusia. Sejauh yang kita tahu dari daftar terserah ke kita, Hanya Michael dan Dimitri yang bisa bahasa itu. Ini dia keping puzzle kita yang hilang, Brando. Michael bisa bahasa Rusia. Dimitri, saingannya Anton bisa bahasa Rusia, guys. 93% Oke, oke, kita tangkap pembunuhnya, guys. Hmm, ini yang paling seru, coy. Michael, anak dari Anton Levin yang terbunuh. Usia 26 tahun. Tidak mungkin anak membunuh ayah sendiri. Tony Marconi adalah partner bisnis. Bekerja sama dengan mafia-mafia. Dia orang Amerika, namun dia bekerja sama dengan orang Amerika. Dia tidak bisa bahasa Rusia, namun dia suka pakai hand sanitizer. Eva Cholman adalah seorang anak, bukan seorang anak, seorang perempuan, yang pacaran sama si Michael, tapi ayahnya sendiri nikung dia dari belakang. Menarik. Bart William adalah orang Amerika yang juga ikut berbisnis dengan orang-orang mafia. Tapi dia tidak bisa bahasa Rusia, dia tidak memakai galung, dia tidak ada cakaran, tingginya juga beda. Ini pasti bukan dia, guys. Dimitri Blanchin, kemungkinan besar dia, adalah saingan bisnis dari Anton. Oh bukan, sorry. Anak buah, guys. Dia bisa bahasa Rusia. Dia suka cairan-cairan yang lengket. Dan dia ada cakaran di muka. Tapi dia tidak menggunakan galung, guys. Seorang anak membunuh ayah sendiri. Adakah di sini yang ingin membunuh ayah sendiri? I don't believe this shit, man. Michael Levin! Putra korban sendiri. Tinggi 160. Oh my God, tingginya 160. Mata biru. Darah. Gue mana tahu darahnya. Dia suka yang lengket-lengket. Dan dia bisa bahasa Rusia. Dia ada cakaran. Dia ada kalung emas. Walaupun gue tidak percaya ini, gue yakin dia, guys. Kita tangkap anak dari Anton! Apa kesaksian dia? Cocok, tinggi. Cakaran cocok. Hand sanitizer cocok. Kalung cocok. Bahasa Rusia cocok. Bersalah! Oh my God, anak membunuh anak sendiri, coy. Kami tahu kamu membunuh ayahmu setelah mendapati dia. Oh, motifnya kuat. Dia selingkuh dengan Eva. Michael, gue rasa ini bukan jenis kompetisi yang kau harapkan dari ayahmu, kan? Bro, buti apaan? Dasar bangsa, Gentel! Julukannya sama sekali gak pantas! Bukang gue itu anjing! Dia gak tawas hanya dengan membuang gue! Anaknya dia juga harus memaksa Eva untuk jadi simpanannya! Yah! Oke, ini ini Jonas. Yah, gue rasa sekarang yang harus kamu khawatirkan adalah bagaimana cara agar kamu enggak dijadikan simpanan teman sekamarmu di penjara. Kok toksik sih gue baca-baca teksnya, bro? Kamu ditahan. Kamu beranggap untuk diam apapun yang kamu katakan bisa dan akan digunakan di dalam saat kamu melawan pengadilan. Oh my God! Anak membunuh ayah sendiri, guys! Sekarang, setelah semua kesaksian dan bukti sudah ditinjau, apakah ada yang ingin disampaikan terdakwa? Bajikan menjijikan itu gak akan menyentuh pacar gue lagi! Dari tempatnya sekarang dia udah mati ke neraka! Cuma itu saja yang penting buat gue! Gue cinta sama dia! Oh, emang bajikan giwa! Atau itu laki-laki sejati? Bukan anak cengeng seperti lo! Apa? Bisa-bisanya lo bilang itu semua yang gue lakukan untuk belain lo! Dasar cewek tetap mau berlacur! Diam, kalian berdua. Michael, anda jelas-jelas tidak menyesal atas perbuatan anda terhadap ayah sendiri. Dengan ini pengadilan memutuskan tersangka dihukum 23 tahun penjara atas pembunuhan Anton Levin. Petugas tolong gering terdakwa keluar, sidang ditutup. Duh, sidang yang aneh bukan, Brando. Sayangnya tadinya aku pikir kali ini kita bisa menangkap si Marconi. Gue gak suka Marconi, mukanya nyolot. Kayak jagoan GT5. Bravo, officer. Hasil kalian kerja disini luar biasa. Terima kasih atas pelayanan kalian untukku. Awas aja, Blancin. Kami akan mengawasi anda dengan ketat. Silahkan saja. Yuk, cabut dari sini, Brando. Gue pengen ngebir sama lo. Gelas pertama, kamu yang traktir. Kurang ngajar, Jonas. Gue yang traktir. Gue yang mencayang, gue yang traktir. Dan kita, kita, kita. Sudah resmi, resmi, resmi. Menamatkan! Criminal Case 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 Case. Tamat! Walaupun dikatain toksik mulu, hasilnya gue tetap berhasil menamatkan game ini ya. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Thank you buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue, Edwin. Dabasudara, buat tahu jadwal game harian. Apa saja yang gue mainkan tiap hari. Kita udah dulu kita sebut nama. Karena kita sudah resmi menamatkan Criminal Case. Yang ketik kasus Rusia selesai. Pakai emof. Yang telat nonton replay ya. Kasus Rusia selesai. Pakai emof. Thank you Nugro Agung, Rafa Raisha, Evan Hazel, Raihan Nosekai, Zero Six, Ken Solot, William Salim Budianto, Syaru, Ramadan Syarudin, Alvan Animal, Nava Rasandra, Sepuluh, Safira Ahmad, Dimas Bayu, Viki Silalahi, Saputra Air, Muklis Channel, Farah Ramadan, Dimas Sandaya, Dani Izzati, Hans, Kaori Kawai, 20, Muhammad Farida Givari, Newi Gem, gila ini dur, ini kak, ini agak dark ya guys, masa ayah bunuh anak sendiri? Nabi Lauda, Fadil Ilham Hadi, Kristina, Rizky Surya, Irvan Muhammad, Fajar Septa, Sikrin Ugraha, ada, Muhammad Rido, 30, Sawar, Mari, Rifki Pratama, Meme, Rizidhan Mania, Rama Ramad, Gisel Gilbert, Rudi Ardian, ini parah banget sih guys, jangan dicontoh ya, Bagus Uwo, Ibnu Rakam, 40, Mythic, ada Bang Henok juga, ada Janis, Anjelike, Patrick, Septo, Merlin Lim, Yusuf Dinar, Kids Gamer, Rendra Rarara, Riki Sitorus, 40, Adam, Eki Dwi, seru banget sih tapi yang ini, Yusro Nabi M, Theo Almando, Rafael Wayong, M Selamat Hamdani, Bagas Kri, YT Imam GMG, Azan Azamin, Ahmad Kastio, 40%, 40% dari tadi dah, Abdalni, Bos, Daniel, Miss Genik, Elvan, Muhammad Nir, Rangga Tatilu, Klais BG, Paris Ramadhan, dan, Faiuzi Ami, dan, Garok Lauvania, dan, Ranu Ardan, 50, alright, thank you buat teman-teman yang sudah nonton, thank you buat teman-teman sekali lagi, mohon maaf yang tak tersebut namanya, mohon maaf yang tak terbaca chatnya, sorry-sori banget udah berusaha fokus baca tapi gak kebaca, mohon maaf kalau ada toxic-toxic walaupun gue bingung toxicnya dimana ya, pokoknya sorry aja guys ya kalau toxic ya, oke, selamat berakhir pekan, thank you semuanya, Brando Winda, sign it out, bye-bye,